Begitu juga banyak di kampung-kampung yang nyonsewu orang tuanya itu awam, tapi anaknya sakit, ngaos, tengsetek. Makanya cerita yang paling populer di murid-murid Basiubir ini kisah diundang sebagai Kiai, terus kalau cerita khasnya Kiai, bukan, sebagai akademisi. Cerita yang paling populer di murid-murid Basiubir itu dulu ada, ini bisa ulang-ulang dimana-mana, karena itu Basiubir senang cerita itu. Yang bisa merubah nasib itu ya pendidikan. Itu ada Kiai, top, santrinya banyak. Terus kata murid-muridnya secara kultus, pasti orang tuanya lebih pinter. Ternyata orang tuanya itu serokohan, itu gue nyimprang, soalnya enggak priai sama sekali. Masih ditakwil, kalau orang tuanya itu dianggap. Dianggap itu pria laku yang enggak normal, tapi dianggap gadak-gadak. Suatu saat itu enggak bisa ditakwil lagi, karena kenceng dekat musholah. Apa yang Kiai ini? Akhirnya enggak ada yang kuat tanya sama Kiai-nya. Pak Kiai tak pikir jenan alim itu bapak jenengan banget alimnya, ternyata kenceng dekat musholah. Loh, bapakku pinter banget. Karena punya keputusan saya disuruh mondok, itu pinter banget. Karena banyaknya enggak putuskan anaknya mondok, sehingga anaknya dilakunya seperti itu. Nah, bapakku pinter banget. Punya keputusan terbaik, yang punya akibat saya pinter seperti ini. Aku dipodok, itu. Aku sanggup pikir lambang, musholah, sementing pinter. Aku putuskan saya mondok, sampai hari. Senggoblo kubahku, aku enggak putuskan mondok. Jangan lalu, terserah sementing diku, ada yang disalah. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Al-Anwar III, Dr. B.H.G. Avalmarom. Tengar so, ketua staywar, Dr. B.H.G. Abdul Wafur. Wanten Pak Tantowi, wanten Pak Najib, sedang-ten yang aku hormati. Wari Tuhan, sedang-ten dosen, guru yang aku hormati. Ini kula berbeda, kaji kapit yang gero gini. Kula ini buat ini gero gini. Mereka ini santri ini kusupur, ke santri kula. Terus kula ngajar di sini. Buat ini gero gini tapi manggel. Mereka ini seneng mengulang dan pidato. Terus kula itu seneng mengulang, tapi buat ini seneng pidato. Tapi, justru kalau buat ini seneng pidato, itu tidak pidato gajaran kula gede. Alamatnya wang HP itu ngelakoni bareng segera seneng. Terus khufatil jenah bilmakare. Sebab ini ku wanten santri sing nyanyi-nyanyi ku lo, Niki memulai perbandingan padat. Niki wajib. Santri, raja dulang ngaji, dulang nyanyi ku jadi opo. Tapi kalau ini ku yakin, ke server ini ku wong pinter banget. Mungkin alasan ini sepeng seneng disana nyanyi, ya ben nyanyi. Sementing wong Tuhan ini suka, mereka anaknya lulus. Mereka mau di tes itu yang meruntuh seneng. Terus kulon ku sering nak mulang. Ini ku lo matur tengku sopur. Kulon nak mulang, ku sering cerita. Kulon anak-anak ini wisuda, itu ngerasa dosa. Mereka ku iku rung pinter. Itu jenis sehagat itu jur. Kesaksian palsu. Mereka rung pinter kok di wisuda. Tapi tangan-angan ku ya pinter. Ngubatingan ini ku singurung. Sangisore orang pinter. Kulorinya ini kalan kusofur gak ada konca. Ini unung wakale rakaruan. Singkat cerita ini MGS kirim surat. Pengurus kirim surat. Gurunya ini ku senengnya bukan main. Karena teguran itu sampai orang tuanya. Bucanya tenang pak. Barang ditataui, kenapa engkau tenang? Hapak pula ini buddha huruf bis. Akhirnya ini buddha ngefek. Terus memang dalam banyak hal ini ku wali murid ini ku di era modernan mesti pinter murid. Buddha kok mungkin tapi mesti. Mergi misalnya katu psikologi ini buddha gada gilar. Mengisi yang gada gilar di tinggi anaknya. Bulu sebagai di koran itu sering ada wali murid itu menangis. Tak tanya. Kenapa anjir dengan menangis. Pulau yang mau cek koran itu buddha sakit. Tapi anak pulau itu nabal koran. Begitu juga banyak di kampung-kampung yang nyonsewu orang tuanya itu awam. Tapi anaknya sakit. Ngawas tengsetek. Makanya cerita yang paling populer di murid-murid Mbak Zuber ini bisa diundang sebagai KIAI. Terus kalau cerita khas KIAI buatan sebagai akademisi. Cerita yang paling populer di murid-murid Mbak Zuber itu dulu ada. Ini bisa ulang-ulang gimana-mana. Karena itu Mbak Zuber senang cerita itu. Yang bisa merubah nasib itu ya pendidikan. Itu ada KIAI top santrinya banyak. Terus kata murid-muridnya secara kultus pasti orang tuanya lebih pinter. Ternyata orang tuanya dolan itu serokohan. Lugwe nyingkrang. Soalnya gak priai sama sekali. Masih ditakwil. Coropondeu jadap. Jadap itu pria laku yang gak normal tapi dianggap gadaik. Suatu saat itu gak bisa ditakwil lagi karena kenceng dekatmu sholah. Mbak Yai KIAI ini. Akhirnya gak ada yang kuat tanya sama KIAI-nya. Pak Yai tak pikir jenang alim itu Bapak Jenengan banget alimnya. Ternyata kenceng dekatmu sholah. Loh Bapakku pinter banget. Karena punya keputusan saya disuruh mondok. Itu pinter banget. Senggoblokku baku. Karena banyak gak memutuskan anaknya mondok. Sehingga anaknya dilakunya seperti itu. Nah Bapakku pinter banget. Punya keputusan terbaik. Yang punya akibat saya pinter seperti ini. Ya aku dipondok. Aku sanggungyok pinggir dalam. Musol lalas. Sementeng pinter. Mereka mutuskan saya mondok sampai alim. Senggoblokku baku. Kau gak mutuskan mondok. Betus monggo jenang nyalah. Sinten terserah. Sementeng diku. Ona disalah. Biasanya ngotong. Terus kedua aku pesen. Nak ngaji ini seng penahanan. Niki aku buat cerita sombong. Saya itu di Jogja itu ngajar Bukhari. Dulu tuh gak kebayang. Di UII ada pengajian Bukhari. Tapi saya dulu tuh terinspirasi. Oleh Imam Haromen. Imam Haromen itu marah semarah-marahnya. Karena Mekah yang kota suji. Pendidikannya melemah. Ilmu gak hidup. Sehingga beliau yang orang Irak. Segampangan itu yang Irak. Pindah ke Mekah. Beliau isyaul ilmi di Mekah. Sampai masif. Kemudian pindah di Medina. Juga sampai masif. Sampai beliau digelari Imam Haromen. Yang menghidupkan Mekah dan Medina. Saya dulu berkeyakinan ketika di Jogja. Suatu saat pasti ilmu itu diantaranya dikembalikan pada saya. USGR ya. Supaya yakin. Hakul yakin. Sampai saya ditegur sama temen di Jogja itu. Biasanya gue gak pati seneng. Ngaji Bukhari. Ngaji Jalal. Pas itu jawab saya juga. Ya agak-agak jumawa. Oh itu orang keramat. Aku orang keramat. Sebenarnya saya bilang keramat itu bukan masalah. Kesombongan atau arogan itu. Saya itu yakin. Hakul yakin. Allah itu berkehendak baik di Haydi Umma. Karena menghormati Rasulnya. Kekasihnya Yaitu Nabi Muhammad. Sallallahu wa'alaikum. Sehingga fasilitas Haydi Umma adalah. Latas tamu umati ala dulala. Umat ini gak akan dibiarkan sesak. Jika saya yakin. Hakul yakin. Termasuk di Indonesia. Agama ini tetap dipegang ahlinya. Sebab itu disini disertai itu. Ada anak Papua. Anak aja. Macam-macam. Ingin ngaji. Dan barokannya ngaji ini. Ini ilmu tetap bersanat. Tetap. Sesuai aturan-aturan. Atau kaedah-kaedah. Yang didawakan ulama dunia. Tapi kalau kita tidak ikut. Tidak ikut. Isyaul ilmi. Maka ilmu dipegang mereka. Yang tidak nekuni ilmu. Dan itu awal dari kehancuran. Makanya saya mohon. Anak-anak yang diwisuda ini. Jangan gembira. Terus lewat nyanyi saja itu. Tidak. Gembira lah dengan ilmu. Ilmu itu mudah. Saya sering maturusofur. Ilmu itu mudah. Saya sering maturusofur. Ilmu itu mudah. Pulau itu sering mencetokkan. Gampang itu begini. Karena kita ingin jadi dokter atau profesor. Atau ingin jadi ketok. Itu malah jadi repot. Padahal kalau jadi pendiri itu lebih gampang. Saya menyatakan gini. Kata orang banyak. Saya ini kan kei besar. Tapi saya ini sering istifar. Karena gara-gara ini besar itu kalau saya pidato di Mejid. Itu di Sangoni. Mungkin ya uang kotak di Kupolong di Sangoni saja. Itu penuh dengan fisak. Saya terwasok kiai yang terwasok jenis lomo sama banyak orang. Karena ya di fisak kok. Kotak-kotak Mejid di Sangoni. Sementara yang anak-anak setewar yang di pedalaman sana itu gak ada yang menghormati. Mungkin Mejid belum ada. Madrasah belum ada. Barokannya belum ada itu punya tanah kecil diwakufkan. Punya uang sedikit diamalkan. Sehingga matomnya itu pendiri. Bukan mendapat. Makanya saya andekan belum kadung jadi kei besar. Mungkin saya boleh jadi kei kecil. Sementara yang dihormati. Ini pendiri. Katanya sekolah itu mau dihormati. Itu kok buatan buat ngerti. Artinya gini. Kalau kita berpikir objektif. Sebenarnya teman-teman yang hidup di pedalaman. Yang coro lahir dari kampung kita. Ini orang-orang yang luar biasa. Karena makamnya makam muasis. Ini buatan nginggir dari sini apapun. Buatan kepikiran. Ini kena ikan pangkat. Kena ikan nopo. Nopo male. Melok nopo. Itu buatan. Buatan. Nah. Dengan pengakuan seperti ini. Maka semua alumni kita. Alumni Alanwar 1, 2, 3. Sampai semua alumni pondok sarang. Alumni semua pondok Indonesia. Itu kita beri skor sukses. Karena kalau kita tidak berpikir seperti itu. Maka terus ini GRT, ini GRW, ini Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan. Dulu diantara marahnya Mbak Maimun yang sering jutarakan ke saya. Kata Mbak Maimun itu. Mal'un. Sama sih ingat bahasanya. Mal'un. Mbak Maimun yang kiai kok kiai lokal, kiai nasional. Karena sebenarnya kiai lokal biasa. Pas itu beliau itu sering ada polemik nasional. Yang kiai lokal punya takbir. Yang kiai nasional ikut tren. Mbak Maimun marah besar karena perbedingannya itu hak sama tidak hak. Bukan lokal sama nasional. Ini yang anak-anak harus ngerti. Saya itu merasakan. Saya ini kan tidak punya gelar apapun. Tapi ketika saya memastikan. Kalau rova dibaca rova. Kalau nasop di wajah nasop. Kalau jer dibaca jer. Kalau maknanya buhori ini seperti ini. Sesuai di kitab Fatul Baru. Singkat cerita itu disepakati oleh pihak UI yang boleh ngajar buhori itu saya. Dan akhirnya saya ngajar. Pernah ngajar. Selama di medjid. Jameh di medjid utama UI. Jadi saya mohon SDM-nya teman-teman ini ditata betul. Jangan sediwi sudah harus dianggap. Sukses ngelabi orang tua ini wampun. Pokoknya harus sampai alim. Anda bisa ngelabi orang tua. Anda bisa. Enggak bisa ngelabi saya. Karena saya guru Anda. Jadi harus tobat betul di bab. Di bab SDM. Ini kibateng ngamuk. Ini cerita mau. Salah itu. Enggak. Jadi kalau kibateng kebintang. Karena menurut saya kecakapan baca kitab yang taktik itu memang tinggal kita. Kita yang nukuni betul di pesantren. Saya punya pengalaman banyak hal di beberapa perdebatan-perdebatan Islam. Ternyata berkahnya tadi yang digulirkan Pak Tantowi tadi perbandingan matem. Ketika kita ngaji usul VK, ngaji kok itu VK. Itu ketemu orang yang paling ekstrim dengan tanda kutip. Itu tetap kita ini unggul. Dulu pernah diperdebatkan gimana hukumnya polisi perempuan ini. Itu dipertanyakan. Perempuan itu gak boleh di wilayah publik aja. Di polisi gini gini gini. Terus teman-teman di pesantren yang ngaji usul VK, ngaji kok itu VK. Itu cerita. Keluannya polisi itu kadang nangani nyon sewu perempuan yang nyon sewu nakal. Misalnya pengidak narkoba. Dan kadang nyon sewu disembunyikan di tempat paling sangat privat. Itu kalau semua polisi cowok terus gimana? Akhirnya ya terus mikir. Begitu juga menyangkut profesi perawat, profesi dokter putri dan sebagainya. Berkahnya kaedah-kaedah VK itu kita gak pernah berhenti bisa menjawab. Terus yang terakhir, ini saya gak akan lama-lama yang terakhir cerita Mbak Maimun. Mbak Maimun itu dekat sekali sama takotokok politik Jakarta itu. Yang lelaki maupun yang perempuan itu dekat sekali. Saya pernah di Dewi Mbak Maimun, Besofur lebih tahu tentang ini. Beros, bapak aku senang tokoh-tokoh nasional. Padahal ya wangi macem-macem. Mbak Maimun gak pernah basa kasar bilang macem-macem. Bilangnya hanya wangi macem-macem, wangi hake. Dia seputih ya gitu, sekolah di gandeng. Dia urut no doso paling gede opok. Saya jawab, ales syurubillah, kotul mu'min, azina dan seterusnya. Ya iya, nah aku rukun sampai tokoh-tokoh nasional Indonesia keos. Indonesia itu perang. Nak perang itu dosannya kotlu, saling bunuh. Jadi ternyata dibalik rileknya beliau berteman sama tokoh-tokoh nasional itu. Ya hanya karena feke beliau gak boleh Indonesia terjadi yak tulubatum-batu. Saling bunuh, saling intimidasi, saling, tadi yang dikatakan Pak Bupati, saling teror, saling menghujat. Nah, implementasi feke seperti itu itu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang ahli feke betul. Kemudian dalam aplikasi kejarian kayak ada-ada Pak Babilisani Kaumik. Maka kata Imam Buzali, makalah di antara makalah beliau yang paling terkenal itu. Mengelola publik dengan gaya banyak orang, itu adalah kehususan seorang nabi. Jadi kalau kumpul-kumpul ya makan-makan. Kalau pendidikan supaya keren ya ada wisuda. Pokoknya kayak umumnya orang. Jadi para nabi yang orang-orang luar biasa itu ngelola, ngelola itu ya kayak umumnya orang. Kalau kompetisi jadi presiden ya lewat. Ya lewat dipilih. Kompetisi jadi bupati ya sama, kayak umumnya orang. Jangan karena kita yang paling soleh misalnya terus merasa ya harus saya. Karena saya paling soleh, enggak itu, enggak umumnya orang. Ukuran seperti itu, enggak umumnya orang. Umumnya orang ya suka ngangkat yang dipilih orang banyak. Sehingga kemenangannya itu disepakati banyak orang. Dan itu bangun sering, kan? Jadi ini pesan sama anak-anak karena saya ada midhatoni para kiai, para dosen. Anak-anak nerapkan ilmu itu harus sampai nuray yamsi bihi finnas. Mungkin sebagian teman-teman enggak punya pondo, enggak punya madrasah, enggak punya yayasan. Tapi tetap nuray yamsi bihi finnas. Kamu punya ilmu, kemudian orang di sekeliling anda itu nyaman. Anak kamu nyaman, istri kamu nyaman, tetangga kamu nyaman. Karena Nabi pakai ukuran sosial itu, siapa orang mu'min? Siapa orang muslim? Nabi itu pakai ukuran sosial itu, mu'min itu siapa? Orang yang sekelilingnya merasa aman, enggak terancam oleh dia. Orang muslim itu siapa? Orang lain itu aman dari buruk mulutnya atau buruk tangannya, buruk kekuasaannya. Dan saya mohon anak-anak ini, ukurannya gampang. Man hawali, orang sekeliling anda nyaman. Sehingga dulu ada motodokia itu begini, ada santri itu sering kodok, kodok suku. Yang satu sergeb jamaah, itu yang ditakzir kienya yang sergeb jamaah. Ini sekaligus ilmu bagi mungkin teman-teman yang belum tahu. Terus kita tanya santrinya, lu saya ini sergeb jamaah kok jernakan takzir. Yang kodok di kamar kok enggak jernakan takzir. Karena kamu egois, kamu ingin jadi soleh sendiri, enggak peduli sama yang lain. Berarti yang kalah itu kamu. Ya maksudku Allah ini bilang mahasiswa. Oke rapin terus alap duk sini, tenang maaf. Karena kesalahan itu pasti. Nah ini dia yang bijak. Alasannya kita tidak tanya. Saya masih menangis. Kenapa? Nabi itu nganti jadi nabi. Orang ngurusi orang. Orang ngurusi awa ide. Karena jamaah diw. Soleh diw. Akan tunggalin. Karena untuk jadi orang baik itu harus membaikkan orang lain. Menjadikan lebih baik. Ini yang saya ingin maafkan ini sesuai kepinginan Ibu Suwafur. Keinginan beliau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.